Jadi sekarang catering berjalan nih ya Iya jadi kan Alhamdulillah kan catering lumayan ya Ternyata ya aku kan dulu gak pernah bekerja yang sebegininya ya Pikirnya kan terima 200-500 dus kan kayaknya oke-oke aja Tapi setelah pas udah mulai packing gitu kan udah mulai naruh nasi Naruh woku blanga semua kan astagfirullah kan Menado Jo Menado Kita disini ada Senin berkah, Jumat berkah Ayo besok lah Lu ganti dong waktunya menunya itu mulu Lu ganti Orang menado doma Tinggal makan joan Jumat ya Mesen ya Jumat Alhamdulillah kita pokoknya setiap hari buka sih Jadi aku bikin nasi kuning tampa gitu Terus aku Nasi kuning tampa menado itu enak Pokoknya sambal roa cakalang and so on Oh Mulut ngana berair Mulut ngana berair Jangan berharap tuh kuku dan tangan seperti dulu Emang bener masak sendiri Aku alhamdulillah masak sendiri Tapi ada seisten dong Seisten Seisten Kita nangis tuh karena kita berdua gak bisa main bola Aku ketawanya sama kameramen pak Lalu banyak kameramen Kau kakau kikik lo Erik sok ketawa kan lo bisa Iya Gue bilang kalau nganterin anak lo main bola Lo pakai payung aja Iya Dia mau main bola kan mau nendang Kan gak nyampe kakinya Maka bolanya Iya Bagaimana lagi Iya Kurang panjang ya pak Kurang panjang Eh ya Watari Gue gak boleh panjir bulan lagi Paula nanya Kurang panjang Kurang panjang Iya bener Coba Paula panjangin kakinya saya Panjangin lagi Udah udah Pada aja loh ya Dia trio kita nih Biarin aja Biarin aja Biarin aja Ini nih kalau dipotor panjang Paula kakinya panjangin saya Payah dong Hei Udah Dia pakai Pakai 0,5 aja udah sih Kakinya Ruben Kakinya Ruben kakinya Ayu kakinya gue Kalau digabungin Masih panjangan kakinya Pakai 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 Nah justru sekarang ini kita ada ungkapan isi hati Angie untuk Keanu saat di brownies waktu itu Ini adalah ungkapan hati dari apa mama manggilnya Mami 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 dia pokoknya seenaknya Keanu aja Ungkapan hati Mami untuk Keanu ya seperti apa Ini dia Belum siap mengungkapkan sesuatu untuk Keanu Tapi kalau suatu saat Keanu nonton tayangan ini Ya Mami nya Justru sebenarnya lagi mempersiapkan diri untuk Bukan menyusun kata tapi mental ya Iya Di mental karena tanggung jawab karena cinta yang begitu besar ya mungkin ini bisa dibilang ya ya parenting Suasana yang lagi dirasakan yang mungkin suasana itu eh setiap rumah tangga atau setiap keluarga itu beda-beda rasa ya tapi seandainya seandainya Keanu nonton ini nanti suatu saat nanti mungkin dia bisa tahu oh ternyata Mami baru cerita sama saya eh di saat ini ketika Mami sudah siap gitu nah kakak boleh ngomong ke Keanu di depan apa yang kakak ingin sampaikan sama Keanu Kalau kakak butuh waktu untuk mempersiapkan diri Jadi memang Keanu Mami kan tidak seperti dulu lagi Mami mungkin tidak bisa kasih secara materi Seperti kadang-kadang mungkin temen-temen Keanu punya Kadang-kadang juga Mami harus aja Keanu nge-pack kue karena kita jualan kue kan Tuh Aula pasti akan bantu kita Dan hidup biasa enak juga kok Keanu Keanu Ini Mami ngungkapin sesuatu ya bagaimana Cinta Lebih-lebih dan lebih lagi untuk Keanu Keanu mau bicara apa sama Mami Mami gak usah ribet-ribetin ya Mami fokus aja ke kerjaan Aku udah bisa itu Udah sekolah udah bisa Hidupin diri aku sendiri Jadi Mami gak usah ribetin sama aku ribetin sama sekolahnya Sama kerjaan Mami aja Mami Mami